Kita ketemu lagi di perkuliahan sesi terakhir metode peramalan direct waktu di semester ini Oke, untuk pertemuan terakhir ini saya akan menerangkan mengenai peramalan atau yang mungkin lebih dikenal sebagai forecasting Ya, sebagai pengantarnya ya, seperti kita ketahui salah satu tujuan utama dari model Arima adalah melakukan peramalan pada periode mendatang Nah, kemampuan meramalkan model merupakan salah satu indikator dalam pemilihan model yang terbaik Bila memungkinkan, kita pecah data dulu menjadi data training dan data testing ya Untuk data training nanti kita modelkan, sedangkan data testing kita lakukan untuk memvalidasi model hasil Ya, saya mulai dengan model autoregresif ya, atau model AR Di sini saya beri satu contoh untuk model AR1 Ya, perhatikan model AR1 berikut ZT dikurangi mu sama dengan C Kalikan ZT-1 dikurangi mu ditambah dengan AT Nah, model peramalan untuk L sama dengan 1 periode ke depan adalah sebagai berikut Dan nilai harapan dari model ini dengan syarat ZT-1 sampai dengan Z1 adalah sebagai berikut Oke, jadi secara umum ya, untuk L periode ke depan Data ZT yang memenuhi model AR1 dapat kita ramalkan dengan model seperti ini Oke, coba jelas Baik, saya lanjut ya Jadi, dari hasil ini kalau kita perhatikan ZT duga L itu hampir sama dengan mu untuk L yang cukup besar Oke, masih di model AR1 ya Kalau kita melakukan satu periode ke depan peramalannya Di sini ada yang namanya one step ahead forecast error ya Nah, ini bisa dihitung dengan rumus ET ini ya Dan ada nilai ragamnya berikut ya Nah, sehingga dengan menuliskan model AR ke dalam proses linear umum Kita peroleh ET untuk L periode ke depan adalah sebagai berikut Oke, ini adalah besar ragamnya Oke, saya lanjutkan ke model MA ya Di sini ada model MA1 Untuk model MA1 ini modelnya ZT sama dengan mu ditambah AT plus theta AT min 1 Nah, ramalan satu periode ke depan Atau di sini Lnya sama dengan 1 ini sebesar ZT duga 1 ini sama dengan mu dikurangi theta AT One step ahead forecast errornya kita peroleh dengan rumus sebagai berikut Sehingga secara umum untuk L lebih besar dari 1 ZT duga L itu sama dengan mu Baik, saya lanjutkan ke model ARMA Di sini saya ambil contoh model ARMA 1,1 Ya, berarti P-nya 1 dan Q-nya juga 1 Ya, pada model ARMA 1,1 Di sini saya langsung jagarkan ya Untuk ZT-nya modelnya ada komponen ZT min 1 AT dan AT min 1 Ya, untuk ramalan L sama dengan 1-nya Itu si ZT ditambah theta 0 min theta AT Ya, untuk ramalan L sama dengan 2-nya itu adalah si ZT duga 1 ditambah theta 0 Dan untuk ramalan L-nya lebih besar atau sama dengan 2 itu sama dengan si ZT duga L-1 ditambah theta 0 Oke, baik, selanjutnya saya lanjutkan ke forecast error atau kesalahan dalam melakukan ramalan Ya, jadi untuk forecast error ini nanti rumusnya bisa kita gunakan menggunakan ET L ini Jadi sesuai sebanyak L periode ke depan yang kita ramalkan ya Dengan nilai harapannya ini dan juga ragamnya ini Oke Ya, ini sebagai ilustrasi ya Ada model AR1 diketahui ZT-nya 12,2 C-nya minus 0,5 dan mu-nya 10,8 Oke, sebagai latihan nanti kita coba bagaimana cara memuncahkan persoalan berikut ini Oke, untuk soal yang pertama atau yang bagian A Kita diminta menghitung ZT duga 1 atau meramalkan ZT satu periode ke depan Ya, ini kita tahu tadi berdasarkan slide sebelumnya Kalau rumus umum untuk peramalan ZT duga L periode ke depan adalah ini Ya, untuk L-nya lebih dari atau sama dengan 1 Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus Apa yang kita ketahui dari soal Kita dapatkan ZT duga dengan 1 periode ke depan Ini 10,8 ditambahin 0,5 pangkat 1 Dikalikan dengan 12,2 Kurangi 10,8 Kita peroleh Hasil rambalannya adalah 10,1 Oke, kita lihat soal yang B Di sini kita diminta menghitung ZT duga 2 menggunakan 2 cara berbeda Cara yang pertama itu kita meramalkan ZT 2 berdasarkan data ZT 1 Jadi hanya 1 periode ke depan Ini kita masukkan ke rumus yang tadi ya ZT-nya Oke, kita dapat hasilnya 11,15 Nah, untuk cara yang kedua Cara yang kedua ini nanti kita meramalkan ZT 2 ini berdasarkan data ZT menggunakan L-nya 2 Jadi kita meramalkannya 2 periode ke depan Oke, ini hasilnya didapat hasil rambalannya juga sama 11,15 Baik, kita lanjut di bagian C Di sini kita diminta untuk menghitung ZT duga 110 Ya, teramalkan dari ZT awalnya Lalu sebanyak 110 periode ke depan Ini kita dapat hasilnya 10,8 Oke, baik bagaimana sudah mencoba melakukan peramalan untuk data deret waktu Ya, untuk sementara memang hanya diberikan model yang sifatnya stasioner dulu Nanti kalau kalian sudah mempelajari model deret waktu yang tidak stasioner Model ini bisa selanjutnya digunakan untuk melakukan peramalan Mudah-mudahan kuliah kali ini bisa bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di sesi kuliah lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!